membuat pelaporan tentang temuan-temuan dari hasil pemantauan pemilu di luar negeri tahun 2004 kali ini. Memang sejak awal My Grand Care ke tahun ini terakreditasi oleh Bawaslu sebagai salah satu pemantau yang melakukan pemantauan pemilu di luar negeri. Memang dari awal kita sudah banyak menemui kejanggalan-kejanggalan. Mungkin teman-teman media disini sudah sering melihat kita beberapa kali mendatangi Bawaslu melaporkan adanya dugaan DPT Ganda yang sudah terjadi di New York, di Johor Bahru. Selanjutnya juga kita pada hari ini akan melaporkan informasi lebih lanjut atau temuan lebih dalam dari hasil pemantauan kami yang ada di Hong Kong, Singapura, Taiwan, Kuala Lumpur, Batam, dan juga Nonokan. Untuk informasi lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Trisna dan juga Muhammad Santosa. Terima kasih Mbak Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media semua. Nah pada kesempatan hari ini kita awalnya sih mau untuk pelaporan dulu karena menunggu yang di dalam belum keluar-keluar. Akhirnya kita kesini terlebih dahulu. Nah kami akan menginfokan terkait hasil pemantauan di Malaysia, terus juga di Singapura, Hong Kong, dan juga Taiwan. Yang pertama kita akan menginfokan hasil temuan kita di Malaysia terlebih dahulu. Di pemilu pada 11 Februari 2024, tepatnya di hari Minggu. Nah di Malaysia itu ada sekitar lebih dari 223.000 DPT. Dan di sana ada 23 TPS di gedung WTC Kuala Lumpur, Malaysia. Begitu banyaknya masyarakat Indonesia, terutama yang mayoritas adalah pekerja migran untuk menyalurkan hak-hak politiknya, hak suaranya di gedung WTC itu sangat antusias. Sejak jam 7 pagi waktu Malaysia itu teman-teman sudah berdatangan dan pada 8.30 pintu masuk itu dibuka. Pintu masuk dibuka, setelah itu kita menemukan beberapa masalah administrasi dari teman-teman yang ada di sana itu. Mereka menetap di sana ada yang 2 tahun, 3 tahun akan tetapi mereka terdaftar untuk pencoblosannya itu di TPS asal. Ada yang dari Madura itu, TPSnya itu masih di desanya di daerah Madura sana. Ada yang di Ngawi juga kita menemukannya juga di Ngawi padahal mereka sudah lama di Malaysia ada yang 2 tahun sampai juga ada yang 3 tahun, 4 tahun. Nah seperti itu, itu kita temukan saat kita melakukan pengecekan secara online. Terus, kita membantu mengecekan pemilih yang ada di sana secara online lewat data dari nomor paspor, di mana ada nomor paspor tapi namanya nama di kartu panggilan TPS itu nama berbeda. Nomornya sudah sesuai tapi namanya bukan nama yang dicek, akan tetapi nama orang lain. Nah itulah kejanggalan-kejanggalan pagi hari kita menemukan di sekitar jam 9, setengah 10 pagi hari waktu malas siang. Setelah itu kita mendapatkan artis Uya-Uya yang ada di sana. Saya melihat sekitar jam 10-an waktu setempat Uya-Uya datang ke WTC. Di sana banyak banget warga negara Indonesia yang untuk melakukan pecobosan. Dan Uya-Uya berada di gedung WTC, saya melihat lebih dari jam 5 sore. Lebih dari jam 5 sore mungkin sekitar jam 5.14 atau jam setengah 6 sore itu Uya-Uya masih mondar-mandir di area depan gedung WTC. Setelah Uya-Uya kita juga menemukan di KSK itu ada calab DPR RI dari Partai Nasdem nomor 7 Tengku Aknan. Di mana di KSK nomor 45 di depan rumah yang dijadikan KSK itu ada sepanduk Tengku Aknan. Dan itu sangat jelas sekali di pecobosan KSK. Nah selain itu juga untuk metode pos seperti yang kemarin kita suarakan bahwasannya di Kuala Lumpur banyak pedagang-pedagang surat suara. Di satu surat suara dibanderol antara 25 sampai 50 ringgit Malaysia. Nah itulah beberapa ketemuan-temuan kita selama di Malaysia terkait kejanggalan-kejanggalan pemilihan pemilu kemarin. Dan kebetulan setelah dari Malaysia saya langsung terbang ke Taiwan. Di mana di Taiwan saya juga menemukan beberapa kejanggalan. Yang pertama itu selain dari yang dulu yang waktu Desember ya yang pengiriman surat suara lewat pos yang mendahului jadwal. Dikirim 18 sampai 25 Desember jadwal resminya adalah 1 sampai 11 Januari. Itu yang dulu nah yang kemarin kita pantau itu adalah di mana waktu untuk sosialisasi khusus DPK. Daftar pemilih khusus. Banyak pekerja migran kita yang ada di Taiwan itu sudah meminta izin kemajikan untuk mencoblos di pagi hari. Akan tetapi infonya pencoblosan baru khusus untuk DPK bisa dilaksanakan jam 12 siang. Nah sedangkan PMI di sana itu kan hanya izin sifatnya hanya mungkin 1 sampai 2 jam diberikan izin oleh majikan. Nah karena waktunya siang itu mereka tidak bisa menunggu untuk sampai jam 12 siang. Nah itu tadi pada akhirnya teman-teman yang di sana tidak bisa menggunakan hak suaranya untuk menyalurkan di TPS-TPS yang ada di Taiwan sana. Itu sedikit dari saya kalau ada tambahan Mbak Bisnah monggo. Baik terima kasih Mas Santos. Terima kasih juga teman-teman media yang sudah selalu hadir menemani bagaimana pemilu luar negeri. Jadi seharusnya baik dilaksanakan secara memadai terutamanya kita perlu tekankan di awal bahwa seharusnya ada perspektif yang bagi penyelenggara pemilu yang terbangun bahwa mayoritas pemilih kita di luar negeri adalah pekerja migran. Oleh karena itu perspektif itu tidak boleh dilepaskan dari bagaimana pemilihan umum Indonesia di luar negeri berlangsung. Menyoal beberapa temuan kami seperti yang disampaikan Mas Santos, ada salah satu peserta pemilu atas nama Uyakuya yang sedang dalam kami akan laporkan ke bawah seluruh terkait dugaan pidana pemilu. Dalam hal ini melakukan kampanye di luar dari jadwal yang telah ditentukan. Kenapa ketika Uyakuya datang ke TPS tersebut di gedung WDC kita bisa bilang itu adalah merupakan sebuah kampanye? Karena memang kita harus merujuk pada definisi kampanye yang ada di Undang-Undang Pemilu. Di Undang-Undang Pemilu jelas juga mengungkapkan citra diri juga termasuk dalam kampanye. Nah dari citra diri ini diperkuat juga oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 PUU di tahun 2018. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini, Mahkamah Konstitusi mengenai citra diri tidak memisahkan antara artian citra diri yang ada dalam secara gramatikal kebahasaan kita. Yakni sebagai gambaran pribadi, produk, atau program beserta pemilu, atau visualisasi diri berupa perasa, kalimat, gambar, atau data yang disampaikan kepada pemilih. Nah temuan kami ini harus maaf bahwa selalu dalam hal ini menerima beberapa laporan kami harus juga melihat beyond dari aturan hukum yang ada. Dalam hal ini karena banyak sekali ternyata para peserta pemilu juga melakukan upaya-upaya mengakali dari hukum kita sendiri. Jadi bawah selalu harus ada upaya beyond secara perspektif penegakan prinsip-prinsip pemilu dan juga bagaimana etika-etika pemilu itu dijalankan. Itu untuk kasus Uyakuya. Lalu ada juga temuan kami seperti yang dijelaskan Mas Atos, ada Tengku Adnan yang menaruh poster banner berukuran besar di depan pintu dari TPS KSK 45 di Kuala Lumpur. Dan itu juga nyata-nyata juga merupakan kampanye di luar dari jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Itu yang juga menjadi titik-titik dari kami. Selain itu mengenai negara Hongkong, kami juga mendapati ada banyak permasalahan. Antara lain ada permasalahan intinya adalah terkait metode pemilihan yang ada terjadi migrasi metode pemilihan yang dari awalnya TPS menjadi POS. Jumlah total TPS yang ada di Hongkong mencapai 40 dengan posisi 36 POS dan 4 TPS. Ini tentunya kami sayangkan meskipun banyak dali diungkapkan karena memang ada aturan yang melarang, aturan dari pemerintah Cina yang melarang penggunaan TPS di ruang-ruang publik di kawasan Hongkong. Dan itu juga bertempatan pada hari Imlek. Namun migrasi metode memilih ini tentunya juga tidak dilengkapi dengan perspektif yang memadai dari para penyelenggara pemilu. Kenapa kami katakan begitu? Karena banyak sekali kasus yang kami temui, pekerja migran kita dipaksa pulang, disuruh pulang, atas dasar dia telah terdaftar dengan metode POS namun dia tidak menerima surat suara pada saat itu. Ini merupakan kemiris sekali karena kalau kita lihat satu suara berharga kampanye-kampanye digaungkan seperti itu namun berbeda sekali dengan di luar negeri. Satu surat suara berharga tapi di luar negeri sama sekali orang dengan mudahnya disuruh pulang. Dan yang paling menjadi persoalan juga ada banyak usia KPPS LN kita di luar negeri di Hongkong dalam kasus ini masih berstatus sebagai pemilih pemula. Artinya banyak kami temui para KPPS ini dengan mudahnya memilih untuk silakan ibu untuk pulang saja ke rumah karena ibu sudah terdaftar dengan metode POS namun surat suara tidak diterima. Nanti ikut saja coklit lagi padahal coklitnya 5 tahun lagi. Padahal teman-teman pekerja migran kita sudah tiga kali ikut pemilu artinya sudah sekitar 15-20 tahun dia tinggal di Hongkong. Tidak mendapat alamat tidak jelas, alamat yang dikirim pos, surat suara yang dikirim pos ternyata tidak sampai. Padahal menurut penuturan para pekerja migran kita, saya tidak pernah pindah dalam kurun waktu 12 tahun sampai 15 tahun itu. Saya sudah ikut beberapa kali pemilu, namun tidak ada kejelasan di mana posisi surat suara dari teman-teman pekerja migran kita. Dengan mudahnya beberapa KPPS LN yang berusia masih sangat mudah sekali. Bukan saya mencoba, saya juga orang muda, tapi ketika perspektif kepemiluan itu tidak didapat karena dia juga pernah berpengalaman menggunakan hak pilihnya, itu juga menjadi problem ternyata. Ya bagaimana mungkin seorang 15 tahun, orang 3 sudah tiga kali ikut pemilu, tapi disuruh pulang dengan seorang penyelenggara pemilu yang baru sekali belum pernah penyelenggaraan pemilu, dan baru sekali itu langsung menjadi KPPS LN. yang didapati pada satu di KJRI Hongkong waktu itu. Ini justru sangat mengherankan, dari mana kemudian anggaran makan siang ini didapat ketika sosialisasi tidak memadai. Dari mana saya bilang sosialisasi tidak memadai, buktinya masih banyak orang yang dengan metode pos masih datang ke KJRI, dan ia tidak menerima suara. Berarti ada metode sosialisasi yang tidak tepat dan tidak dilakukan oleh PPLN Hongkong dan Makau. Tapi anggaran tersebut kemudian waktu hari H, bukan hanya yang melakukan pemungutan suara, artinya yang terdaftar pada DPTPS, namun juga yang pulang dikasih makan. Saya punya beberapa video yang akan juga kami laporkan kepada publik, para pekerja migran kita sangat protes sekali. Kenapa saya maunya surat suara, bukan dikasih makan. Saya bisa beli makan siang sendiri, bukan tanpa harus dikasih. Saya mau surat suara, surat suara saya tidak tahu letak suara saya di mana. Dan itu kami dapati ratusan orang akhirnya terpaksa untuk pulang. Itu juga menjadi problem kita sendiri. Oke selanjutnya mungkin tadi kita sudah mendengar ya beberapa kritik-kritik terhadap penyelenggara pemilu. Ternyata tidak hanya terjadi di luar negeri, justru kami tim pemantau pemilu Migran Care juga mendapatkan beberapa perlakuan kurang menyenangkan dari penyelenggara pemilu yang ada di perbatasan seperti itu. Beberapa dari kami mendapatkan interogasi berlebihan. Juga bisa ditatakan sebagai intimidasi ya dari aparat sipil negara dan juga PANWASCANG atau disini pengawas pemilu kecamatan seperti itu. Jadi kami memang disini dipersulit untuk menyaksikan atau memantau langsung pelaksanaan pemilu yang ada di perbatasan. Alasan mengapa kami melakukan pemantauan pemilu di perbatasan ini kan berkaitan juga dengan hal-hal mobilisasi surat suara, mobilisasi pemilih dan hal-hal sebagainya. Nah mungkin hal tersebut yang tidak ditanggapi dengan baik itu tidak direspon dengan baik oleh penyelenggara pemilu yang ada juga di perbatasan. Kami, tim kami sendiri sungguh sangat menyayangkan mengapa hal tersebut dapat terjadi seperti itu. Karena bukan satu jam, dua jam kami ditahan hampir empat jam. Di lokasi? Iya di lokasi di perbatasan Nurkan ya Kalimantan dan Malaysia sendiri seperti itu. Padahal kami disini datang dengan intikat baik membawa juga persyaratan administrasi sebagai pemantau. Tapi tim kami malah justru dihambat oleh penyelenggara pemilu seperti itu. Ya, jadi kami juga dalam hal ini Hong Kong, di Hong Kong dalam pemantauan kami dalam pada proses penghitungan suara kami sempat dihambat tidak diperkenankan masuk dengan alasan, ya saya mau cek dulu serat-seratnya, pemantau tidak boleh di atas, di atas hanya boleh saksi gitu. Padahal menurut aturan memang kalau di atas, padahal media boleh diperkenankan masuk di atas. Itu yang juga menjadi, ada hal-hal yang kami bingungkan. Seolah ada resistensi kepada kami ketika kami pada hari sebelumnya mengkritisi beberapa jalannya dari penyelenggaraan pemilu yang ada di lokasi tersebut. Itu juga menjadi hal yang cukup memilukan. Hal yang paling sering saya dengar ketika di lokasi, banyak pekerja migran yang bilang, apakah saya masih Indonesia? Apakah saya masih dianggap sebagai warga Indonesia ketika saya mau menyalurkan suara saya pada agenda lima tahunan ini saya masih dihambat? Kalau kita boleh pikir ulang lagi, di mana sih negara menjamin hak politik dari pekerja migran selain dalam agenda lima tahunan ini? Ini yang perlu menjadi koreksi besar-besaran kepada seluruh penyelenggara pemilu. Karena memang pekerja migran dalam hal ini, mayoritas pemilih juga mempunyai hak yang sama dengan warga yang ada di Indonesia itu sendiri dalam hal pemilihan umum. Dan perspektif hukum pemilu kita masih bias dalam negeri, luar negeri masih tidak dianggap penting dalam sebuah pesta elektoral ini. Ini yang harus menjadi koreksi kita bersama. Tentunya kami mendukung Bawaslu juga dalam upaya beberapa temuan-temuan kami agar ditindaklanjuti dalam proses-proses yang baik dan menghasilkan hasil-hasil yang juga memandai. Kami sepenuhnya mendukung Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu agar lebih baik. Ya, tambahan dari Taiwan sedikit saya tadi kelupaan bahwasannya di sana itu banyak teman-teman PMI yang mengajukan untuk pindah pemilih. Dari misalkan yang awalnya terdaftar di TPS 03, karena mobilitasnya di TPS 05, mereka mengajukan pemindah pemilih untuk mencoblos di TPS 05. Nah, itu pun dilakukan sejak Desember sampai hari H pencoblosan di TPS 05 itu tidak terdaftar, tidak dioproval sama pihak PPLM di KDII-TIP sana. Jadi pada akhirnya teman-teman kita PMI yang ada di sana itu menjadi DPK yang mana itu lagi-lagi nyoblosnya di siang hari. Padahal mereka sudah mengalokasikan waktu di pagi hari dan sudah izin kepada majikannya. Nah, seperti itu kondisi di Taiwan. Nah, ini untuk penekanan lagi, untuk makan siang gratis itu kami hanya menemukan di KCIRI Hongkong. Memang kita di KDEI Taiwan itu tidak menemukan hal yang serupa yang terjadi di Taiwan. Terima kasih. Oke, mungkin saya rasa itu temuan dari My Grand Care. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman media, dipersilakan. Tadi mau saya tolong di jelasin lagi soal temuan uang ya, apa surat suara yang berapa? Post. Ya, untuk masalah surat suara post, ini kan memang konsep dari PPLN di Malaysia sendiri itu mengirim surat suara post sampai benar-benar ke penerima. Nah, layaknya kita memesan barang terus dikirim lewat JNE ataupun JNT sampai ke penerima, diambil tanda tangan ataupun gambarnya. Itu konsepnya. Nah, tapi satu hari sebelum mencobosan atau tepatnya tanggal 10, saya investigasi sendiri di Kuala Lumpur, di beberapa apartemen yang ada di Kuala Lumpur, di mana di situ memang banyak warga negara Indonesia yang tinggal di apartemen tersebut. Nah, di apartemen-apartemen itu hanya menyediakan kotak suara, kotak post, mohon maaf, kotak post itu di jalur tangga. Ketika apartemen itu ada tiga jalur tangga, maka di situ ada tiga kotak post. Nah, post itu hanya menaruh di kotak postnya tadi, tidak diberikan ke yang penerima, cuma hanya ditaruh di kotak postnya. Nah, misalkan saya sebagai yang penerima surat suara tersebut, saya sering lalu-lalu di situ naik turun, naik turun, tapi kan saya tidak tahu apakah saya mendapatkan kiriman surat suara post atau tidak, saya tidak pernah tahu. Nah, karena ketidaktahuan inilah dimanfaatkan oleh, kalau saya mengutip kata-katanya Pak Dubes, Pak Hermono itu berdagang susu, berdagang surat suara. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh berdagang surat suara itu tadi, mereka memang sengaja mencari dari kotak post satu ke kotak post yang lainnya. Nah, akhirnya dari 1, 2, 9, 10 sampai terkumpul banyak. Nah, ketika mereka terkumpul banyak, mereka akan mengamankan di satu tempat titik, dan di saat itulah siapa yang mencari yang membutuhkan surat suara itu tadi. Misalkan si caleg membutuhkan surat suara sekian ribu, sekian ratus, atau sekian berapa, disitulah harga, tarik menarik harga sekian ringgit, sekian puluh ringgit itu terjadi. Jadi, misalkan saya, aku butuh nih, seribu surat suara dari Malaysia. Oke, si berdagang susu, oke, saya kasih satu surat suara 25 ringgit, saya kasih satu suara 50 ringgit, dan seterusnya. Seperti itu. Inilah yang kenapa yang menjadi fokus kami di tiap tahunnya, dari tahun 2009, 2014, 2019, dan sekarang rekomendasi kami kepada Bawaslu tetap, yakni adanya penghapusan metode post. Karena memang pelaksanaannya tidak transparan. Kita tidak bisa mengecek surat suara kita sudah sampai DC Cakung atau sampai mana gitu kan, kalau anak all shop gitu lah. Nah, itu tidak ada transparansi itu. Jadi, nir pengawasan juga, itulah yang pada tahun kali ini juga makin mencuat bahwa perdagangan surat suara dalam bentuk mengakumulasi surat suara yang berada di post-post itu, kian nyata, kita saksikan bersama gitu. Nah, itulah yang akan kami lakukan selanjutnya untuk merekomendasikan menghapus metode post sendiri. Mas, itu yang tadi pedagang susu itu, Mas temukan di berapa apartemen gitu, Mas? Maksudnya itu untuk menggambarkan apakah ini menjadi suatu fenomena yang lazim, atau memang ini hanya kuat-kuat ngokrum gitu? Ini sudah terjadi enggak hanya tahun 2024 saja. Tapi, pemilu-pemilu sebelumnya itu memang banyak terjadi jual-beli surat suara. Dan itu pelakunya yang biasa melakukan seperti itu. Karena, kenapa yang biasa melakukan seperti itu? Mereka kerjanya kan tim. Tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka kerjanya tim. Di daerah mana siapa, daerah mana siapa. Nah, setelah mereka dapat info bahasanya surat post itu sudah dikirim, mereka bergerak dari titik kotak suara post 1 ke kotak post suara yang lainnya. Seperti itu. Mas, tapi untuk yang temuan itu, pemilu ini di berapa apartemen ya, Mas? Ya, kira-kira yang temuan itu sejauh ini dari mereka? Nah, kalau kita menemukannya itu memang saat aku investigasi itu di 3 apartemen, tapi memang kita tidak menemukan surat suara di 3 apartemen itu sekitar 9 atau 10 kotak post ya. Karena ada yang 3, ada yang 4, 1 apartemen itu. Nah, memang saat itu kita tidak menemukan surat suara di post tersebut. Ya, mungkin kita sudah terlambat lah ya. Karena kan besoknya sudah pemilihan di TPS. Karena itu seperti itu. Fokus pemantauan kami memang ada di KSK dan TPS gitu. Seperti yang disampaikan Mas Santos, perihal post dan ada di beberapa lokasi apartemen, itu menjadi kreativitas dari kami sendiri untuk melakukan additional investigation tentang bagaimana post itu berjalan. dan ternyata memang ya tidak berjalan secara baik gitu. Jadi orang, misalnya saya cek, oh ya saya dapat post gitu. Saya dapat di DPT post, cek di DPT online. Tapi suara saya, itu enggak tahu surat suara saya di mana. Banyak-banyak hal yang begitu. Jadi metode post ini juga bukan hanya di Kuala Lumpur, tapi juga terjadi di Hong Kong juga. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran kami. Ternyata banyak kan pekerjaan migran yang di Hong Kong terutama mengaku tidak menerima surat suara itu. Kalau surat suara itu tidak diterima, berarti ketika dia datang ke KJRI untuk melakukan pemilihan di TPSL dan KJRI, mereka tidak diterima, ketika suratnya di cek, tidak return to sender, tapi terkirim. Yang jadi pertanyaan, siapa yang kemudian menerima surat ini ketika surat itu telah di ada berada desk KPU-nya, terkirim. Tapi dia tidak menerima. Itu ratusan kami temui dari teman-teman pekerja migran mengaku demikian. Terima kasih. Itu di Taiwan itu 10 kali mendapatkan kiriman surat suara post sehingga majikannya itu jengkel gitu sama PMI-nya itu. Kenapa kamu kok sering banget dapat kiriman post seperti ini gitu. Itulah yang terjadi dengan metode post yang dijalankan saat pemilih. Cuma memang metode postnya itu sama perbedaannya kalau di Malaysia itu kan ada pedagang susunya. Nah, tapi kalau di Taiwan dan di Hong Kong sampai saat ini kita belum pernah mendengar ada pedagang susu di Taiwan ataupun di Hong Kong. Mas artinya migran care apakah punya mengantongi bukti gitu bahwa memang di Kuala Lumpur itu untuk kasus-kasus yang di apartemen itu memang casenya kotak postnya itu kosong bukan karena sampai ke penghuni tapi memang karena pedagang susu gitu. Jadi kan soalnya memang ini udah jadi fenomena dari tahun ke tahun gitu. Tapi kan kayak kentut mas. Kita tahu itu ada tapi kita gak kelihatan buktinya. Nah, ini kalau kita juga mau nulisnya ngeri-ngeri sedap juga. Kalau misalnya ternyata migran care hanya dengar-dengar gitu. Apakah memang mengantongi bukti langsung gitu. Ada satu video yang itu menunjukkan lokasi tapi kondisi surat-suara yang sangat tidak memadai berserakan di bawah-bawah di lantai-lantai apartemen. Itu di mana? Kapan? Dan yang merekamnya dari Blanker kah? Ya, yang merekam saya sendiri itu tanggal hari Jumat. Itu kan memang perjalananku sengaja. Aku perjalanan dari hotel menuju ke masjid itu di daerah kampung baru Malaysia. Di Kuala Lumpur, Malaysia. Itu memang saya sendiri yang merekam dan saya mengajak teman yang di sana untuk menunjukkan apartemen-apartemen mana yang banyak orang Indonesia-nya. Kan kayak gitu. Dan saya sendiri yang melakukan perlegaman video tersebut. Apa yang terlihat? Yang terlihat yang pertama itu tadi, kotak pos itu memang ada itu di anak tangga-anak tangga. Satu, keduanya surat-suara yang kiriman dari pos itu memang tidak terulus. Dan ketika saya mencoba untuk mencari, itu banyak orang yang lalu-lalang. Tapi saya tidak disapa. Kalau di Indonesia kan, mas lah, ngapain mas? Mas cari apa sih? Kalau di sana tidak ada orang yang masak bodoh gitu loh, cuek aja. Jadi memang aku cari di tiga kotak suara pos itu memang tidak ada yang orang yang nyapa aku sendiri. Ketika aku mencari di lantai itu tidak ada orang yang menyapa. Artinya berarti surat-suara itu memang berpotensi untuk diperdagangkan ya. Dalam source yang juga tidak bisa kami sebutkan, memang itu benar terjadi adanya. Dan sebenarnya masalah surat-suara yang saling tergeletak di bawah itu kan juga menunjukkan bahwa penyelenggaran pemilu kita dan surat-suara itu sangat tidak ada harganya, bahkan. Atau sangat diremehkan pemilu kita. Nah itu yang sebenarnya kita tidak inginkan. Maka dari itu kami juga masih terus merekomendasikan untuk metode pos ini untuk dihapuskan. Begitu. Mungkin itu temuan-temuan yang bisa kami jelaskan pada pelaporan kali ini. Hingga saat ini Migrant Care juga tetap melakukan pendalaman terhadap proses pemilu luar negeri dan juga perbatasan. Hingga nanti hari rekapitulasi surat-suara yang terakhir di tanggal 20 Maret 2024. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi juga mau melakukan salah satu caleg yang disebut namanya tadi Uya Kuya. Bukan salah satu, tapi dua. Dengar Uya Kuya dan Tengkuatnan. Dari sebutnya namanya. Tadi menyebut bahwa Uya Kuya itu melanda mandi. Menyambut dan ingin tertanya-tanya. Apa buktinya kalau dia itu melakukan bukaan pelantara? Apakah dia hanya bertemu ke situ? Dan apakah dari Migrant Care melakukan pertanyaannya kepada WI yang misalnya yang itu dalam apa yang bertemu dengan dia itu? Oke baik, saya sampaikan kembali untuk soal persoalan. Kenapa jangan-jangan, mungkin kita bisa berpikir ya. Jangan-jangan Uya Kuya. Uya Kuya di situ ya memang menjadi masyarakat sipil saja yang ingin melihat pemilu gitu kan. Mungkin ada beberapa perspektif itu dipakai gitu. Namun dalam perspektif kepemiluan kita, kita harus melihat bagaimana citra diri dari seseorang peserta pemilu datang ke lokasi TPS untuk, dan apalagi dia merupakan salah satu pambil figur sehingga terciptalah beberapa kerumunan. Ini bagi kami juga patut dipertanyakan, akan mempengaruhi perspektif pemilih itu juga. Lalu, itu merupakan citra diri itu juga ada dalam proses kampanye. Itu merupakan salah satu kampanye juga gitu, dalam undang-undang pemilu. Biar perkuat lagi dengan putusan MK. Yang juga menyatakan bahwa gambaran fisik seseorang, visual, suara, itu juga merupakan citra diri. Yang seharusnya, Uya Kuya menjadi seseorang yang bijak menahan diri untuk dia tidak datang, mendatangi lokasi pemungutan suara. Itu yang cukup kami sayangkan. Begitu, Pak. Apakah ada imbauan juga? Terus semua, sebetulnya datang kan biasa ya? Tapi kalau ada imbauan juga? Ya, ada beberapa, Bawaslu kemudian menegur kehadiran Uya Kuya untuk dipersilahkan tidak membuat kerumunan, itu juga ada. Kami juga menemukan, dalam yang akan kami laporkan, ada beberapa kantong-kantong makanan dan minuman di sebelah Uya Kuya berdiri. Nah, kami juga masih terus mempertanyaan, apakah itu merupakan dugaan mobilisasi suara atau tidak? Ini tentunya kami serahkan sepenuhnya kepada Bawaslu untuk melakukan itu. Itu juga menjadi tambahan. Lalu, Uya Kuya yang menyebabkan terakumulasinya sebuah kerumunan itu, ditegbur oleh kepolisian di Raja Malaysia pada waktu itu. Dan kepolisian di Raja Malaysia akhirnya juga menyingkir, turut menyingkirkan bagaimana minuman dan makanan itu yang diletakkan pada pelataran menuju lokasi pengumutan suara. Ketidakbijakan, Uya Kuya dalam mengambil langkah mendatangi TPSLN lokasi itu adalah merupakan yang cukup kami sayangkan, kenapa itu bisa terjadi. Pak, kalau untuk Adnan sendiri, itu apakah ada pengawas KSK-nya saat itu? Nah, Tenggu Adnan itu kan sepanjutnya sangat jelas sekali ya, di mana yang ada di lokasi KSK, KSK 45. Nah, memang di konteks KSK itu untuk pengawasnya itu tidak seluruh KSK itu ada pengawas yang hadir ikut serta dengan teman-teman panitia. Jadi, kemungkinan di KSK 45 itu yang mana ada sepanduknya Tenggu Adnan itu memang tidak ada pengawasnya. Karena benar-benar itu ada ril di depan pintu masuk di atas pintu itu sepanduknya Tenggu Adnan. Ini yang juga kami sayangkan sih, Mas. Panwas, kan ada Panwas LN, kan ada Panwas KSK juga. Nah, itu menjadi teguran juga kepada Bawas, kemana posisi Panwas pada saat itu ketika terpampang nyata di lokasi KSK, TPS, KSK. Kamu akan melakukan pelaporan jam 4, kabarnya akan tutup, jadi mungkin bisa kami akhir. Terima kasih.